Rahasia 180 Patung Mas Jilid 3 Lebih dulu Hukui Ong mengajak minum satu cawan, lalu bicara, paling akhir ini apakah Sin Heng pernah mendengar kabar bahwa murid pertama Kiam Holok Ching Hui yang bernama Gak Siklem menemukan sebuah kota emas perba di tengah hutan belukar di daerah selatan yang masih liar sana. Sae Hoa Tsu berlagak tertarik oleh cerita itu, serunya girang dan kejut, oh iya, pernah aku dengar kabar itu. Jangan-jangan Liong Heng telah menemukan Gak Siklem tidak, Hukui Ong menggeleng dan tertawa cuma dapat aku beli sehelai peta, hah, siapakah yang menjual peta mestika itu kepadamu tanya Sae Hoa Tsu dengan melengat. Maaf, aku sudah berjanji pada kawan itu takkan membocorkan namanya, jawab Hukui Ong. Mengapa sahabat itu mau menjual peta mestika itu kepada Liong Heng tanya Sae Hoa Tsu dengan terheran-heran. Alasan yang paling kuat adalah karena ia sendiri tidak sanggup mendatangi daerah liar sejauh ribuan li itu untuk mencari kota emas yang dimaksud, tutur Hukui Ong, maka dia mengambil keputusan untuk menjual petanya. Tempo hari dia datang menemuiku dan tanya padaku berani bayar berapa. Aku jawab asalkan dijamin tidak pepalsu, aku berani bayar seratus tahil lemas murni, tapi dia minta lima ratus tahil dan caranya menjamin adalah menggunakan pribadinya sebagai sandora, ia rela ditahan di tempatku ini sampai kota emas itu aku temukan berdasarkan petunjuk peta dan aku pandang pekerjaan sudah selesai. Maka tanpa sangsi lantas aku beli petanya, sekarang dia berada di tempatmu ini tanya Sae Hoa Tsu. Betul, aku kurung dia di suatu tempat yang sangat aman, dan bagaimana dengan peta itu dengan sendirinya sudah berada padaku, Sae Hoa Tsu berpikir sejenak. Katanya kemudian, jadi maksud Leong Heng ingin bekerja sama denganku. Betul, tukas Hukwiong, karena di tengah rimba raya di daerah selatan yang masih liar itu di mana-mana terdapat gas racun, sedangkan Sin Heng terkenal sebagai ahli gas racun, maka aku harap dapat bekerja sama denganmu. Sae Hoa Tsu mengangguk, baik, lalu setelah menemukan kota emas, berapa banyak bagianku Sin Heng mengharapkan berapa Hukwiong balas tanya. Aku minta sepertiga bagian kota emas itu, ucap Sae Hoa Tsu. Kukwiong melonjak kaget, teriaknya dengan mendolik, buset. Sepertiga bagian katamu. Wah, mengapa napsumakanmu sebesar itu mestinya ingin aku minta setengah bagian, tapi mengingat peta itu dibeli olahmu, maka aku cuma minta sepertiga. Tiga, jika Liyong Heng merasa keberatan, apa boleh buat, biarlah anggap tidak ada dan batal saja. Kening Hukwiong berkerenyit, baiklah, memang sudah aku duga kamu ini pasti akan. Sae Hoa Tsu terbahak-bahak, hahaha, janganlah Liyong Heng bicara demikian, kalau aku tidak ikut dalam ekspedisi ini, betapapun Liyong Heng tidak dapat menjelajahi rimba purba itu. Kalau aku cuma minta sepertiga bagian kan pantas dan adil jika begitu, biarlah kita pastikan persekutuan ini, kata Hukwiong. Dan bilakah kiranya Sim Heng siap berangkat kalau Sim Lote tidak perlu membawa apa-apa, biarlah tengah malam nanti kita boleh berangkat, kata Hukwiong dengan cepat seng waktu berlalu, seng surya terbenam dan tidak lama rembulan pun terbit. Akhirnya tengah malam pun tiba. Di tanah lapang di depan Hukwiong saat itu menyala sebuah lemtera, di bawah cahaya lampu terlihat di tanah lapang itu diparkir empat buah kereta kuda, di samping setiap kereta berdiri seorang centing dan beberapa langkah dari samping kereta berdiri pula satu baris terdiri dari tujuh orang bersenjata. Usia ketujuh orang itu rata-rata 50-60 tahun dengan wajah berlainan, namun sama berseragam pakaian hijau ringkas, senjata mereka terdiri dari pedang, golok, ruyung, tombak dan sebagainya. Semuanya bersinar matah, tajam dengan pelipis menyembul, suatu tanda orang yang memiliki LWK yang tinggi. Saat ini juga Saihoatu dan Hukwiong muncul dari dalam perkampungan, di belakang Hukwiong ikut seorang perempuan cantik dengan dandanan mewah beserta dua orang dayang cilik, keduanya membawa bungkusan kecil, tampaknya perempuan cantik itu seperti istri muda Hukwiong dan bermaksud membawa si cantik dalam perjalanan. Setiba di tanah lapang, Hukwiong memandang sekeliling kepada ketujuh kakek berbaju hijau, habis itu ia berpaling dan berkata terhadap Saihoatu dengan tertawa, ketujuh orang ini adalah jago pengawalku, pada masa lampau nama mereka pun cukup beken di dunia Kangou, biarlah aku perkenalkan mereka padamu. Lalu ia mulai menuding dari sebelah kanan, ini Kui Kiam, Pedang Setan, Kotong Leng ini Yeautu, Golok Siluman, Nlu Gisem ini Coalong Kun, Si Ular Cakap, Kiong Tian Eng ini Heksat Sin, Si Malaikat Maut Hitam, Giam Hian ini Tong Tian Pit, Si Potlot Penembus Langit, Kodit Hoi ini Tian Lui Chiang, Si Pukulan Gledek, Tio Bansan dan itu He Liyong Chiao, Si Cakarnaga Hitam, Ting Pia. Sin Satu Per Satu Saihoatu menegur sapa dengan mereka, dalam hati terperanjat tak terkatakan, sebab ketujuh nama dan julukan yang didengarnya sekarang memang terdiri dari jago kalangan hitam termasur masa lampau, semuanya manusia yang terkenal kejam dan buas, dan tokoh-tokoh yang namanya membuat rontok nyali orang ini sekarang justru menjadi jago pengawal Heu Kui Ong, sungguh kejadian yang sukar dibayangkan. Sehabis memperkenalkan ketujuh jagonya, lain Heu Kui Ong bertanya kepada Kotong Leng, apakah semua orang siap sudah siap seluruhnya, jawab Kui Kiam Kotong Leng dengan hormat. Baik, biar aku dan Hou Jin, Nyonya, menumpang kereta pertama, Sim Sin Ih dan kalian bertujuh terbagi menjadi tiga kereta. Sekarang marilah berangkat sesudah mengatur dan berada dalam kereta. Kui Kui Ong lantas memberi perintah berangkat kepada kusir keretanya, suara roda kereta lantas berdetak menggelinding ke depan, beriring-iring keempat kereta itu meninggalkan Kui San Cheng. Tengah malam buta dengan sendirinya sepi orang berlalu lalang, setelah kereta kuda meninggalkan jalan pegunungan, akhirnya melintas ke jalan raya terus menuju ke selatan. Di tengah jalan sama sekali belum menemui orang lain. Sai Hoa Tu dan Kui Kiam Kotong Leng bersama dalam kereta kedua dan menyusul erat di belakang kereta pertama. Tidak lama meninggalkan jalan pegunungan, tiba-tiba Kotong Leng berkata lirih terhadap Sai Hoa Tu, Sim Heng boleh istirahat, aku perlu keluar sebentar. Habis bicara, segera ia melompat keluar kereta dan lari masuk ke tengah hutan di tepi jalan. Sai Hoa Tu tersenyum, tanpa sungkan ia lantas berbaring di dalam kereta dan pejamkan matu untuk tidur sekadarnya. Dia, orang yang kita sebut sebagai Sai Hoa Tu Sim Tiong Ho ini, dengan sendirinya dia adalah sama Ransu Kiameng. Sekarang tidak sedih atau khawatir sedikitpun, sebab ia tahu bila mana ingin mencari peta mestika itu dari tubuh Hoa Kuwiong jelas sangat sulit, maka sudah dibatalkan niatnya mencuri, ia mengambil keputusan akan bekerja sama dengan Hoa Kuwiong dalam kedudukannya sebagai Sai Hoa Tu Sim Tiong Ho. Ia pikir kerja sama demikian dapat dilaksanakan sebab yang dituju Hoa Kuwiong adalah kota emas sedang. Sasaran sendiri adalah Jian Lian Ho Leng apalagi harus masuk ke rimba purba di daerah yang masih biadab, kalau dapat menempuh perjalanan beramai tentu jauh lebih aman daripada pergi sendiri. Jadi prinsipnya sekarang asalkan Hoa Kuwiong tidak mengetahui kepalsuannya, maka ia sendiri pun tidak mau sembarangan bertindak. Karena pikirannya tidak ada sesuatu ganjalan maka begitu metel terpejam akhirnya ia benar-benar terpulas. Tapi tidak lama tidur ia lantas terjaga bangun oleh sesuatu getaran, waktu membuka mata, dilihatnya Kwi Kiam Kotong Leng sudah berada lagi di dalam kereta dan duduk di sebelah. Segera ia bangun dan bertanya dengan tertawa, baru saja Koheng pergi ke mana dengan tersenyum. Kotong Leng menjawab, buang air sekalian melihat-lihat. Adakah kelihatan dibuntuti orang? Tanya Kiam Mengkula. Kotong Leng mengangguk dengan tertawa, Betul, sangat mungkin ada kawan dari segolongan sedang biat mencari dan menyelidiki gak siklem dan peta mestika itu, maka kita harus waspada. Kawan yang menjual peta itu, sebelum menjualnya kepada Liong Heng apakah pernah menyuruh orang lain menjual kemari? Tanya Su Kiam Meng. Dia bilang tidak. Cuma, apapun kita hati-hati, tutur Kotong Leng. Sungguh aku tidak habis mengerti, ucap Kiam Meng setelah termenung sejenak, jika kawan itu memperoleh peta, mengapa dia tidak mencari sendiri kota emas itu menurut petunjuk peta, sebaliknya malah menjual peta kepada orang lain tentang ini masa Cheng Chu. Kami belum bercerita kepada Sin Hang Leong. Cheng Chu mengatakan sahabatnya itu tidak sanggup pergi ke daerah liar yang jauh itu, tapi aku tidak paham, tidak sanggup yang dimaksudkan itu dalam hal apa si Mheng sekarang sudah merupakan orang kita sendiri, biarlah aku beberkan sedikit keterangan ini. Kawan yang menjual peta itu adalah seorang yang buntung sebelah kaki, oh, kiranya demikian. Apakah dia mahir kung fu tanya Kiam Meng? Tidak hanya mahir, malahan tergolong seorang tokoh, cuma dia kehilangan sebelah kaki, untuk menempuh perjalanan yang jauh ke rimba purba di daerah yang masih belukar tentu tidak leluasa, makanya diputuskan menjual peta sekadar mendapat keuntungan. 500 tahi lemas murni bukan lagi jumlah sekadar, ujar Kiam Meng. Betul, tapi yang diperolehnya ini mungkin tidak ada satu perseribu dari nilai keseluruhan kota emas itu, benar juga ucapanmu, Kiam Meng mengangguk. Dan kira bagaimana dia memperoleh peta mestika itu hal ini dia tidak mau bercerita, kata Kotong Leng. Yang jelas dia bersedia aku kurung di tempat kami sampai kota emas itu ditemukan, maka kesungguhan atau kejujurannya tidak perlu disangsikan, dahulu pernah aku pergi ke mopansan tempat itu memang bukan tempat manusia, tutur Kiam Meng. Selain seluruh lereng gunung penuh gas racun, juga banyak binatang buas. Yang paling celaka adalah cuacanya yang tidak tetap, sebentar panas, lain saat dingin sangat sukar menyesuaikan diri, kabarnya suku bangsa yang di sana suka membunuh manusia, entah betul tidak betul, cuma yang paling menakutkan bukan hal ini melainkan para kepala suku di sana yang pandai main tenung. Oh, lantas bagaimana baiknya seru Kotong Leng dengan dijeri, agaknya cukup luas juga pengalamannya, maka ia tahu betapa lihainya ilmu hitam itu. Kita harus hati-hati, sebelum kita melintas daerah kekuasaan mereka, sebaiknya kita memberikan sedikit hadiah kepada kepala suku setempat. Urusan ini apakah pernah Sin Hang bicarakan dengan Cheng Chu kami? Tanya Kotong Leng. Sudah pernah aku singgung? Kiam Meng mengangguk. Maka Leong Cheng Chu sudah menyiapkan banyak hadiah. Hei, terjadi apa kiranya sebelum habis bicaranya? Mendajak kereta berhenti. Kasihan Tuan. Kasihani pengemis yang miskin dan sakit-sakitan ini, tidak mampu bekerja cari nafkah, mohon belas kasihan. Begitulah kereta berhenti, segera terdengar suara orang minta-minta yang mohon belas kasihan. Air muka Kotong Leng berubah, serem tak iap pun melompat keluar kereta. Segera Sukiam Meng juga ikut melompat keluar. Terlihatlah di depan kereta pertama yang ditumpangi Hukui Ong Leong Wah Kong itu terhalang oleh seorang pengemis tua yang berdiri di tengah jalan. Usia pengemis tua itu antara tujuh puluhan, rambut kusut dan muka kotor, bajunya compang-camping penuh tambalan, tangan memegang tongkat bambu, mukanya jelek dan dekil, jelas bukan manusia baik-baik. Pada saat itu Hukui Ong Leong Wah Kong masih duduk senang di dalam keretanya dan tidak keluar, ketika mendengar Kotong Leng memburu tiba, segera ia berseru. Tong Leng, pengemis ini memang harus dikasihani, berilah sedikit uang perak dan dia pergi seorang pengemis menghadang di tengah jalan pada tengah malam buta dan minta sedekah, dengan sendirinya keadaan ini tidak bisa, sekali lihat saja setiap orang akan tahu berdatangan pengemis tua ini pasti mempunyai tujuan tertentu. Dengan sendirinya Hukui Ong juga tahu munculnya pengemis itu tidak bermaksud baik, tapi ia tidak ingin mencari perkara, pendiriannya jika pihak lawan menghendaki uang, maka berikan saja. Sudah tentu Kotong Leng paham kehendak seng majikan, segera ia mengeluarkan sepotong uang perak seberat lima tahil dan dilemparkan kepada pengemis tua itu sambil membentak, ini, ambil pengemis itu menangkap uang perak yang dilemparkan padanya itu, dengan lagak yang dibuat-buat ia mengamati uang perak itu, lalu perak itu dibuangnya ke tanah sambil mendengus, hektometer, setengah malaman pengemis tua menunggu di sini tanpa tidur, akhirnya para tuan besar baru tiba, tak tersangka sedekah yang aku peroleh cuma lima tahil perak. Hehe, bukankah kalian sengaja hendak bergurau? Dengan pengemis tua sampai di sini Kotong Leng pun tahu maksud kedatangan lawan, segera ia balas mengejek, siapakah nama sahabat yang terhormat hu, macam apa pertanyaanmu ini jawab si pengemis dengan ketus. Karena nasib malang aku terjerumus menjadi pengemis dan terpaksa minta-minta, tapi kau tanya namaku segala, memangnya sengaja kau ina kakek moyangku jika begitu, ayolah berbicara saja belak-belakan apa maksud kedatanganmu ini tanya Kotong Leng. Dengan angkuh si pengemis menjawab, sudah lama aku dengar kekayaan hukui ong yang tiada bandingannya, sekarang aku datang untuk minta sedekah, bicara yang lebih jelas, jengek Kotong Leng. Mendadak pengemis tua itu tertawa, katanya sambil menuding Kotong Leng, serupa dirimu, pengemis juga ingin menjadi pegawai hukui ong, bagus sekali, tapi untuk ini harus lulus ujian, ujar Kotong Leng. Boleh saja asalkan Liong Cheng Chu sudah menyatakan setuju, ujar si pengemis. Mendengar itu, hukui ong membuka tirai keretanya dan melongo keluar, ia pandang si pengemis tua beberapa kejap, tiba-tiba berseru, aha, kiranya Kaipang, Tiang Lo Tukasenjiu, maaf, maaf, ai, mengapa Ki Heng sengaja bergurau dengan ku? Kiranya pengemis tua ini memang betul salah seorang Tiang Lo atau sesepuh Kaipang, organisasi pengemis, namanya Ki Go dan Rjuluk Tukasenjiu atau si tangan sakti pejagal anjing. Karena dirinya dikenali Hukui Ong, segera pengemis tua alias Ki Go memberi hormat dan menjawab dengan tertawa, ah, mana aku berani bergurau dengan Liong Cheng Chu. Soalnya pengemis tua suka cari perkara sehingga saking marahnya bulan lalu aku diusir Pang Chu, sekarang pengemis tua serupa anjing yang tidak punya majikan, terpaksa mesti memohon pertolongan kepada Liong Cheng Chu, Hukui Ong tahu urusan tidak mudah diselesaikan, segera ia turun dari keretanya, katanya dengan tersenyum, ai, Ki Heng sungguh pintar berkelakar. Padahal aku ini cuma seorang kerocoh dunia persilatan, mana sanggup menerima tokoh besar Tukasenjiu seperti dirimu ini, jika begitu, jadi Liong Cheng Chu memandang hina pada pengemis tua jengek Tukasenjiu Ki Go. Ah, mana aku berani, sahut Hukui Ong dengan tertawa. Bila Ki Hang kekurangan Ongkos, mengingat sesama orang persilatan, tentu akan aku beri sekadarnya, hahaha, biasanya pengemis tua berkelanakian kemari dan diberi makan dimanapun, untuk apa aku minta Ongkos segala lantas, apa maksud kedatangan Ki Heng malam ini, harap katakan terus terang, tanya Liong Cheng Chu. Sudah tahu kenapa Liong Cheng Chu tanya pula ujar Ki Go. Kedatanganku ini tidak lebih hanya ingin minta bagian secangkir minuman saja, bagian secangkir minuman apa tanya Hukui Ong dengan tenang. Ki Go angkat pundak dan tertawa, katanya, Ai, Liong Cheng Chu sungguh pandai berlagak pailon. Saat ini setiap orang persilatan tahu Liong Cheng Chu telah mendapatkan peta mestika, bila Liong Cheng Chu ingin mengangkanginya sendiri, wah, kan terlalu serakah namanya, kabar ini Ki Heng dengar dari siapa tanya Hukui Ong dengan muka kecut. Hal ini tidak penting, yang jelas sudah banyak orang yang tahu, jawab Ki Go dengan tertawa. Lantas, apa kehendak Ki Heng jengek Hukui Ong? Takaran makan pengemis tua tidak banyak, yang aku harapkan cukup bila Liong Cheng Chu mau mengakui satu bagian hak pengemis tua. Hektometer, memangnya bagaimana kalau aku tolak jengek Hukui Ong? Ki Go mengangkat bahu, aku kira lebih baik Liong Cheng Chu pertimbangkan lagi lebih masak. Apabila Liong Cheng Chu bersedia memberi satu bagian padaku, dengan sendirinya pengemis tua akan membantu Liong Cheng Chu, kalau tidak, mungkin sukar bagi Liong Cheng Chu untuk lolos dari jarak seratus li di sekitar sini. Hahaha Hukui Ong bergelak tertawa, sungguh usul yang baik, sungguh gagasan yang bagus. Tapi belum lagi aku ketahui apakah kemampuan Tuka Seng Jiu sudah memenuhi syarat untuk menjadi pembantuku, eh, apa barangkali Liong Cheng Chu ingin menguji pengemis tua tanya Tuka Seng Jiu Ki Go dengan tertawa. Mendadak Hukui Ong berhenti tertawa, jengeknya, betul. Tadi kau bilang ingin menjadi pembantuku, untuk itu perlu diuji, baik, pengemis tua siap, jawab Ki Go dengan hormat. Hukui Ong berpaling dan berkata kepada ketujuh jagonya yang berdiri di belakang itu, Ping Xin, coba maju dan belajar kenal beberapa julus dengan Ki Tiang Lohak Liong Ji Yau, si cakar naga hitam Ting Ting Xin mengiakan, segera ia tampil ke depan, ia berdiri 2-3 meter di depan Tuka Seng Jiu Ki Go, lalu berkata dengan normal, mohon pengajaran Ki Tiang Loh jangan sungkan, jawab Ki Go sambil membalas hormat. Pengemis tua yang menerima ujian, maka diharap kemurahan hati Ting Tai Hiap kendati di mulut ia berbicara dengan santai, yang benar sedikitpun dia tidak berani ayal, matanya menatap tajam kedua telapak tangan Ting Ting Xin, sebab pernah didengarnya kedua telapak tangan si cakar naga hitam itu lain daripada yang lain, kecuali lengannya yang lebih panjang daripada manusia umumnya, setiap kuku jarinya yang dipiara panjang lebih 5 senti itu mengandung racun, barang siapa tercakar olehnya, jiwa segera melayang. Sama halnya, Ting Ting Xin juga tidak berani meremahkan lawannya, sebab ia pun pernah dengar ke-36 gerak permainan tongkat Cuka Senjiu yang disebut Pakau Pang Hoat, ilmu tongkat penggebuk anjing, juga sangat lihai. Kedua pihak sama berhadapan dengan diam sejenak, tiba-tiba Cuka Senjiu menengadah dan tertawa. Haha, bagaimana, pengemis tua yang akan diuji, masakah, hait mendadak Hekel Yong Jiao Ting Ting Xin menerjang maju sambil membentak, telapak tangan kanan terpentang bagai cakar, secepat kilat ia cengkeram muka lawan. Tak taunya Cuka Senjiu justru sengaja memancingnya turun tangan lebih dulu, tapi ketika melihat serangan musuh sedemikian aneh dan cepat mau tak mau ia terperanjat juga, cepat ia menggeser ke samping, tongkat berputar, segera ia sodok perut lawan. Ternyata sodokan tongkatnya cuma gerak pura-pura saja, selama ini dia suka menggunakan siasat tertentu, yaitu tidak menyerang secara sia-sia, ia pasti menunggu saat yang meyakinkan sekali serang berhasil baru mau melancarkan serangan maut, kalau tidak, biasanya ia hanya pura-pura menyerang saja untuk membingungkan lawan. Dengan sendirinya Ting Ting Xin kenal kebiasaan aneh pengemis tua itu, ia pun tahu meski serangan musuh cuma gerakan pura-pura saja, tapi bila mana dirinya ayah dan sudah siap menghindar atau bertindak tepat mematahkannya, tentu kesempatan tersebut akan digunakan pihak lawan untuk menyerang lebih lanjut. Cuma sekarang timbul jalan pikirannya yang lain, ia merasa serangan tongkat lawan meski cukup lihat, tetapi bila mana tidak terkena bagian yang fatal, rasanya dirinya masih sanggup menahan sodokan itu dan berbareng juga mencakar pihak lawan. Ia yakin dengan care luka bersama ini akan lebih menguntungkan dirinya, sebab asalkan kulit daging lawan terkena kuku cakarannya yang berbisa, maka pertarungan ini pun akan berakhir. Sebab itulah, begitu timbul pikiran demikian serentak ia pun melaksanakan serangan berbahaya yang penuh risiko itu. Maka ketika sodokan tongkat suka sengjiu itu kelihatan cuma gerakan palsu, serem tak ia menerjang maju kedua telapak tangan bergerak terus mencakar seraya tertawa aneh. Dalam sekejap itulah terdengar suara red dan plok dua kali, kalah menang pun terjadi. Baju dada tukas sengjiu tercengkeram robek meski orangnya tetap berdiri di tempatnya. Sebaliknya He Liyong Jiao Ting Ting Sin terkena sodokan tongkat, tulang iga patah dua, tubuhnya pun terpental beberapa meter jauhnya. Namun si cakarannya jahitam teramat senang, cepat ia merangkak bangun dan bergelak tertawa, katanya sambil menuding si pengemis tua, haha, roboh, robohlah. Namun si pengemis tua tukas sengjiu tidak keroboh, ia berbalik menanggapi dengan tertawa, roboh telur busuk nenekmu, untuk apakah suruh pengemis tua roboh ting-ting sin terkekeh senang, katanya dengan suara penuh semangat. Hah, tampaknya kamu belum lagi menyadari, biar aku katakan padamu, dadamu indah terkenaca karena jahitam berbisa, cukas sengjiu coba menunduk dan memeriksa sekadar baju dadanya yang robek itu, lalu berucap dengan tertawa. Memangnya lantas kenapa-kenapa? Huh, sudah hampir mampus belum lagi tahu, jengek ting-ting sin. Cakarku yang berbisa ini bila mana merembes ke pembuluh darah, hari ini pada tahun depan adalah hari ulang tahun kematianmu si pengemis sialan ini, hahaha, memang benar cakar naga hitam berbisa yang jahat ini dapat mematikan korbanmu bila mana racun sudah masuk darah, sahut tukas sengjiu dengan terbahak. Tetapi, coba tanya kepada dirimu sendiri, apakah cakaranmu telah melukai si pengemis tua kau bilang belum terluka, bukankah dadamu sudah robek seru ting-ting sin seraya menunjuk baju dada si pengemis tua yang koyak itu. Hihihi tukas sengjiu tertawa sembari menyingkap baju dadanya, coba kau lihat sendiri, dengan sendirinya, serangan balasan hanya gerakan palsu belaka dan tidak menyerampang benar, sebaliknya hukui om juga lantas menarik tongkatnya, lalu berubah menyabet kepala lawan. Kedua orang sama-sama tokoh terkemuka dunia persilatan, kepandainya mereka pun seimbang maka pertarungan berlangsung hingga puluhan jurus tetap belum ketahuan unggul dan asor. Hanya bajuku yang robek terkena cakaranmu, di bawah baju kan ada kulit tubuhku yang tidak lecet sedikit pun, sebab di sini masih ada lagi satu lapis kulit yang lain, betul juga, di bawah bajunya ternyata masih ada baju lain lagi, yaitu baju yang terbuat dari kulit dinatang. Melihat itu, sungguh tidak kepalan kaget, gusar dan juga malu ting-ting sin, ia menjerit sekali dan roboh terjengkang, semaput seketika saking kekinya. Sebenarnya luka ting-ting sin sendiri cukup parah, sebab tulang iganya patah dua, sebabnya dia tidak seketika jatuh pingsan adalah lantaran terdorong oleh rasa gembira kemenangannya. Tapi ketika diketahui pihak lawan ternyata tidak terluka oleh cakarannya yang berbisa itu, seketika juga ia lemah seperti balon gembos dan jatuh semaput. Kukwiong juga tidak menyangka anak buah sendiri yang akan roboh lebih dulu, keruan ia menjadi murka, dengusnya sekali dan berkata kepada ke-enam pengawalnya, Ithui, angkat dia ke atas kereta tongtian pitko Ithui mengiakan dan tampil ke muka, ia angkat Hekliong jauh ting-ting sin ke atas keretanya. Kukwiong sendiri lantas mendekati Tsuka Senjiu, dengan wajah masam ia menjengek, Hektometer, ternyata boleh juga pengemis tua, akan tetapi jika kamu ingin bekerja padaku, kamu masih perlu aku uji sendiri. Tsuka Senjiu mengangguk dan menjawab, boleh, cuma harus kita bicarakan di muka, di lamana. Beruntung pengemis tua yang menang, tatkala mana yang diminta pengemis tua tentu tidak cuma satu bagian saja, tentu saja, ujar Hukwiong tegas jika aku kalah, biarlah aku persembahkan peta pusaka kepadamu, bagus, sekarang silakan Liong Chengcu memberi petunjuk, seru si pengemis tua. Baru saja lenyap suaranya, serentak Hukwiong sudah melancarkan serangan, sekali tongkat bergerak, langsung ia sodok dada pengemis tua Tsuka Senjiu. Betapa cepat serangannya sungguh sukar dilukiskan. Tsuka Senjiu tidak berani ayal, sama cepatnya ia geser ke samping, berbareng tongkat pengebuk anjing balas menyeram pangkaki Hukwiong. Begitulah tongkat dan pentung silih berganti saling serang dan menimbulkan suara gemuruh laksana angin badai. Sukiameng dan keenam jago pengawal asyik mengikuti pertarungan itu di samping, sudah tentu ia tidak pusing siapa di antara kedua orang itu yang akan keluar sebagai pemenang, sebab ia tahu biarpun Tsuka Senjiu yang menang juga dirinya tidak bakalan ikut susah, bahkan dirinya takkan absen dalam perjalanan ke kota emas, maka posisi dirinya sekarang boleh dikata seteguh bunung, sedikitpun dia tidak perlu resah. Malahan dia berharap kedua orang itu sama-sama terluka atau boleh juga mampu seluruhnya. Atau biarkan Tsuka Senjiu saja yang menang, sebab ia merasa Hukwiong yang sudah kaya raya itu toh masih ingin berebut kota emas segala, sungguh terlalu serakah. Pertarungan Hukwiong dan Tsuka Senjiu terus berlangsung hingga ratusan jurus dan tetap belum jelas siapa yang akan keok, lama-lama Kiameng merasa sebal, katanya terhadap Kotong Leng, Koheng, kau kira pertarungan ini, jangan khawatir, potong Kotong Leng, pasti Cheng Chu kami yang akan menang, dari mana kau tahu tanya Kiameng dengan tersenyum. Tiba-tiba Kotong Leng menahan suaranya dengan tertawa, biar aku katakan padamu, kungfu andalan Cheng Chu kami sampai saat ini belum lagi dikeluarkan, oh, dia mempunyai kungfu andalan apa tanya Su Kiameng. Sebentar lagi Su Heng akan tahu sendiri, sahut Kotong Leng dengan menyengir. Jika benar ada kungfu andalan Cheng Chu yang ampuh, mengapa tidak lekas dikeluarkannya ujar Kiameng dengan kening berkernyit. Baru habis ucapannya, sekonyong-konyong terdengar teriakan aneh Tuka Seng Jiu sambil tergetar mundur dengan sempoyongan dan akhirnya jatuh terduduk. Melihat si pengemis tua mendadak kalah, Kiameng terkejut dan heran, waktu ia memandang dengan cermat, ia menarik napas dingin, diam-diam ia membatin, buset, kiranya inilah kungfu andalan hukui ong kiranya terlihatnya pada dahi Tuka Seng Jiu yang jatuh terduduk itu menancap sebatang jarum hitam. Bahwa warna jarum itu, tidak perlu ditanya lagi tentu berbisa. Terlihat kening si pengemis tua yang terkena jarum itu mulai bersemuh hitam, lambrat laun pun menjalar hingga selebar mukanya. Dengan sendirinya Tuka Seng Jiu sendiri menyadari terkena jarum berbisa, tapi tenaga untuk mencabut jarum pun tidak punya lagi, ia hanya melotot dengan sorot metu yang buram, ucapnya dengan suara gemetar, jadi, jadi dalam batang tongkatmu itu tersembunyi jarum berbisa dengan sikap santai hukui ong mengangkat pundak, sahutnya dengan tersenyum senang, dalam bajumu boleh pakai baju kulit lagi, masa dalam tongkatku tidak boleh tersembunyi jarum berbisa Tuka Seng Jiu tidak dapat bicara lagi, begitu kepalanya tergolek ke samping, kontan tubuhnya roboh dan putus napas. Berulang Sukiameng menghela nafas, pikirnya, manusia mati karena harta, burung mati karena pangan. Inilah orang keempat yang binasa demi memperebutkan kota emas. Tampaknya membunuh orang bagi hukui ong merupakan pekerjaan rutin saja, sama sekali dia tidak memandang lagi terhadap mayat Tuka Seng Jiu, segera ia putar tubuh dan memberi tanda, ayo, semuanya naik kereta dan berangkat. Tetapi pada saat semua orang beramai-ramai hendak naik kembali kereta masing-masing, tiba-tiba seorang menyelingap keluar dari kegelapan di tepi jalan dan mendekati mayat Tuka Seng Jiu, ia berjongkok dan memeriksanya sekejap, lalu berlagak terkejut dan berteriak, haya, bukankah ini kaya pang, tiang lo Tuka Seng Jiu Kiko. Astaga, siapakah yang membunuh kaya pang, tiang lo orang yang gembar-gembur ini bertubuh gemuk besar, berdandan sebagai padri, seorang totu, hwesyo berambut, setengah bayat. Melihat jelas siapa pendatang ini, air muka hukui ong rada berubah juga, malahan ke enam pengawalnya serentak berseru kaget, hah, tem totu ya, dia tem totu, satu di antara buling sem kue nyata, tem totu atau si padri tamat yang muncul ini jauh lebih mengejutkan mereka daripada kemunculan Tuka Seng Jiu tadi. Dan memang betul, baik mengenai ilmu silap maupun soal ketenaran, jelas Tuka Seng Jiu sukar menandingi tem totu yang terhitung satu di antara buling sem kolai atau tiga orang kosen dunia persilatan ini. Diam-diam su tiam yang juga terkesiap demi mendengar pendatang ini ialah tem totu. Soalnya dahulu pada waktu ilmu pedang yang dilatihnya baru mulai menanjak, pada saat itu juga Kiam Holok Ching Hwi lantas sering memberi petuah kepadanya. Menurut cerita gurunya, tokoh-tokoh kalangan hitam zaman ini ada tiga orang yang sekali-kali jangan direcokinya. Ketiga orang itu ialah tem totu, bong tu jin dan hiau su sing, yakni si totu tamat, si tu jin latah dan si su sing, sastrawan, cabul. Ketiga tokoh ini terhitung ketiga manusia aneh dunia persilatan, ilmu silat mereka hampir setingkat. Menurut ajaran agama masing-masing seyogianya tai tu yang beragama Buddha itu pantang tamat, to jeng pantang latah, dan orang terpelajar pantang berbuat cabul. Namun tingkah laku mereka bertiga justru terbalik, yang satu berusaha mencari harta sebanyaknya dengan care apapun juga. Seorang lagi latah, sombong seakan-akan dunia ini aku kuasa. Dan yang ketiga moralnya boleh dikata sudah bobrok, tiap malam harus main perempuan, baik secara halus maupun secara paksa, kalau perlu juga main bunuh. Ketiga orang itu juga saling berkomplot dengan akrab, barang siapa membuat sakit hati mereka, maka kemanapun akan mereka buru, baru selesai bila mana lawan sudah terbunuh. Sudah lama ada maksud guru Kiameng akan menumpas ketiga jahanam dunia persilatan itu, cuma sejauh itu sukar menemukan mereka, maka cita-cita sang guru belum terkabul. Maka Kiameng diperingatkan sebelum ilmu pedangnya berhasil terlatih dengan sempurna, hendaknya Kiameng jangan sembelarang bertindak bila mana kebetulan memergoki ketiga tokoh jahanam tersebut. Sebab itulah Su Kiameng terkesiap dan rada tegang demi mendengar padri pendatang itu ialah tamtotu. Dalam pada itu karena teriakan ke-enam pengawal Hukwiong, lalu berlagak terkejut pula dan berteriak, Aha, kiranya engkau Hukwiong Liong Ihkong yang berada di sini. Mengapa engkau membunuh tetua Kaipang ini Hukwiong mendengus dan menarik muka? Sudahlah, jika maksud kedatanganmu sudah aku ketahui, buat apalagi berlagak dan mensan diwara ai, Sungguh, siapapun boleh dibunuh, hanya orang Kaipang yang tidak boleh dibunuh, ujar tamtotu dengan menyesal. Coba kau pikir, apabila Kaipang-Pang cuit siksinkai, si pengemis sakti satu tikar, angpek, aku mengetahui kau bunuh tiang lo mereka, tentu dia akan mengerahkan segenap anggotanya untuk minta pertanggungan jawabmu. Jika terjadi begitu, nah, coba kira bagaimana kamu yang kaya raya ini dapat hidup dengan aman dan tentram ucapan ini pun ada benarnya. Kaipang adalah organisasi terbesar di Tiong Goan, ilmu silat ketuanya, yaitu Itzik Sin Kai Ang Peko pasti tidak di bawah Hukwiong, malahan jago Kaipang yang lain tak. Terhitung jumlahnya, bila mana mereka benar mengerahkan anggotanya untuk mencari perkara, betapapun Hukwiong bukan tandingan Kaipang. Karena itu, ucapan Trem Toto tadi membuat air muka Hukwiong berubah lagi, sekilas timbul hasrat membunuh, jengeknya, dengan ucapan Taiso tadi, maksudmu hendak mengancam diriku? Oh, tidak. Tidak jawab Trem Toto sambil menggeleng. Sama sekali tidak ada hubunganku dengan Ang Peko, hendaknya Liong Cheng Chu jangan khawatir, jika begitu, jadi Taiso takkan menyampaikan kejadian ini kepada Ang Pang Chu tanya Hukwiong dengan tersenyum. Sudah tentu takkan aku beritahukan padanya, kata Trem Toto dengan menggeleng. Cuma, cuma, jelas Taiso maksudkan imbalannya jika mesti merahasiakan urusan ini bagiku, begitu bukan tukas Hukwiong. Aha, Liong Cheng Chu memang orang yang suka belak-belakan, maka aku pun tidak perlu main putar sana dan belok sini lagi, ujar Trem Toto dengan tertawa. Yang aku maksudkan adalah peta pusaka itu harus diserahkan padaku, wah, betapa besar napsu makanmu, Taiso bicara dengan perhitungan atau tidak tanya Hukwiong dengan tertawa. Jangan terburu-buru, belum lagi habis ucapanku, ujar Trem Toto dengan tersenyum. Memangnya ada petunjuk apalagi ditanya Hukwiong melengak. Yakni, selain peta pusaka, aku minta pula seluruh harta benda Liong Cheng Chu, kata Trem Toto. Haha, hahaha, Hukwiong terbahak-bahak keras orang bilang Trem Toto mehasrakah, ternyata memang tidak omong kosong. Hahaha, malahan harus ditambah lagi istri dan selir serta kawanan pelayananmu sambung Trem Toto dengan kalem. Mendadak Hukwiong ayun tongkatnya sambil membentak, biarlah tongkat ini pun aku berikan sekalian jarak kedua orang ada beberapa meter jauhnya, betapapun tongkat Hukwiong itu takkan mencapai sasarannya. Namun Trem Toto tidak berani ayal, cepat ia meluncur ke samping, katanya dengan tertawa, eh eh, jangan sungkan, tuanmu tidak doyan makan jarum rupanya yang diayunkan Hukwiong itu bukanlah tongkat melainkan jarum berbisa. Karena sergapannya gagal, segera Hukwiong memberi tanda kepada ke-enam jago pengawalnya sambil membentak, maju sekaligus, binasakan sampah, agama Buddha ini serentak ke-enam orang mengiakan, Kui Kiam Kotong Leng bernam segera menimruk maju, dengan cepat Trem Toto terkepung di tengah. Walaupun Trem Toto terhitung tokoh terkemuka kalangan hitam, jika dia disuruh satu lawan enam, betapapun akan lebih banyak mati daripada hidupnya. Namun sekarang Trem Toto sama sekali tidak terlihat gentar, ia hanya tertawa terkekeh sambil memandang ke-enam orang yang mendesak maju selangkah demi selangkah itu, agaknya dia sudah siap menghadapi lawan dengan penuh keyakinan. Gemerdep sinar matohu kuiong, tiba-tiba ia mendekati Sukiameng dan membisikinya, aku kira Bong Tujin dan Hiau Susing itu pasti juga berada di sekitar sini, apakah sebentar Sin Heng dapat membantu padaku? Sudah tentu, jawab Kiameng dengan mengangguk. Hendaknya Leong Cheng Chu jangan khawatir, meski Sai Ho atau Sim Tiong Ho terkenal sebagai tabib sakti, namun kungfunya juga terhitung jago kelas satu. Setelah mendapat jaminan dan Sim Tiong Ho, dengan sendiri hati Hukui Ong merasa lengga. Segera ia pun mendesak maju ke arah Tem Toto, maksudnya hendak mengerubut dan membinasakan padri itu sebelum kedua kawannya muncul. Akan tetapi Tem Toto tetap kelihatan tenang luar biasa, katanya dengan terkekeh, haha, apakah Leong Cheng Chu benar-benar hendak main-main dengan ku betul, bentak Kau Kui Ong mendadak sambil mengempelang dengan tongkat, terimalah tongkat ku ini sekali dia mulai menyerang, serentak ke enam anak buahnya juga turun tangan, dalam sekejap terjadilah hujan senjata terhadap Tem Toto. Berhenti mendadak terdengar suara bentakan menggelegar menggoncang seluruh kalangan. Kau Kui Ong terkesiap, cepat ia menarik kembali tongkatnya dan melompat mundur, tanpa diperintah ke enam anak buahnya serentak juga menyurut mundur dan sama memandang ke arah datangnya suara. Segera pula mereka dapat melihat orang yang mementa itu. Dia seorang Chu Jin setengah umur berjubah terlukis Pat Kua, sikapnya gagah perkasa kepalanya besar dan matanya bulat, dia berdiri dengan tegak seperti malaikat di atap sebuah kereta dengan tangan kiri mencengkeram He Leong Jiao Ting Ting Sin yang pingsan terluka itu. Tidak perlu ditanya pun dapat diketahui bahwa Chu Jin ini adalah Bong Chu Jin, salah seorang tokoh aneh daripada Bulim Sam Kulai. Sejak mula Kui Ong memang sudah menduga cepat atau lambat Bong Chu Jin dan Hiao Su Sing pasti akan muncul, maka dia tidak merasa heran dan kejut, sebaliknya ia mendengus demi melihat Ping Ping Sin tercengkeram di tangan lawan, katanya, huh, hebat juga Bong Chu Jin, apakah hendak kau gunakan pesuruhku itu untuk mengancam padaku ya jika kau rasakan tidak cukup, di sini masih ada seorang cantik, tukas seorang dengan suara yang tajam melengking sambil menerobos keluar dari kolong kereta. Orang ini berdandan sebagai orang terpelajar setengah baya, mukanya putih kurus, ketika menerobos keluar dari dalam kereta, kedua tangannya memondong gundi kesayangan Hiao Kui Ong yang molek itu. Keruan air muka Hiao Kui Ong berubah, bentuknya dengan mendolik, Hiao Su Sing, berani kau ganggu selir kesayanganku Hiao Su Sing tertawa terkekeh, he he, biarpun selir kesayangan Seri Baginda sekarang juga pernah aku pakai, hanya seorang gundi Kui Ong ikong saja terhitung apa pucat pasimu Kau Kui Ong saking gemarnya teriaknya murka, bangsat cabul, apakah kalian cuma dapat memerahku dengan kera kotor begini hah? Jika kau minta main senjata tulang juga, boleh, jengek bong Tujin. Soalnya kami menimbang nama kebesaran Hukui Ong diperoleh secara tidak mudah, maka urusan ini hendaknya kau pikirkan dengan masak-masak, betul, sambung Hiao Su Sing, asalkan kau mau menyerahkan peta itu, tentu kami takkan mempersulit dirimu. Nah, boleh kau pikirkan dengan baik, jangan mimpi, jawab Hukui Ong tegas. Jika kalian menginginkan peta pusaka dariku, lebih dulu kalian harus melangkai mayatku, huh, dasar tua bangka yang tidak tahu diri, dan perat Bong Tujin dengan gusar. Memangnya kau kira tidak dapat aku bunuh kamu betul, jika berani ayolah turun kemari, teriak Hukui Ong. Bong Tujin menuding si cantik yang berada dalam pelukan Hiao Su Sing, katanya, apakah dia pun tidak kau pikirkan lagi tidak? Silakan kalian turun tangan saja jawab Hukui Ong. Baik, jika begitu boleh kita selesaikan dengan kera kekerasan, seru Bong Tujin dengan tergelak. Di tengah ucapannya itu secepat terbang ia melayang turun dari atap kereta, Ting Ting Sin yang dipegangnya itu segera digunakan untuk menyerampang ke enam jago pengawal Hukui Ong. Menyusul Hiao Su Sing juga melompat turun niapun menggunakan gundi kesayangan Hukui Ong sebagai senjata, si molek yang dipegangnya juga disabitkan ke arah Hukui Ong. Dengan kera demikian, mau tak mau semangat tempur Hukui Ong dan anak buahnya menjadi banyak terpengaruh. Sekalipun Hukui Ong tidak memikirkan jiwa seorang gundiknya, namun manusia tetap manusia, sekarang lawan menggunakan gundi kesayangannya sebagai senjata untuk menyerangnya, jika dia tidak balas menyerang, ini berarti dia harus terserang melulu. Bila balas menyerang, tentu gundi kesayangan itu yang akan menjadi korban. Kematian gundi kesayangan oleh serangan sendiri dan mati dibunuh musulh tentu ada perbedaan besar, sebab itulah demi melihat Hiao Su Sing mencengkeram kedua kaki gundi kesayangan dan diserampangkan ke arahnya, seketika ia pun merasa bingung dan cepat melompat mundur. Sama halnya keadaan ke-6 jago pengawalnya, ketika melihat Bong Tu Jin mencengkeram Ting Ting Sin dan disabitkan ke arah mereka, dengan sendirinya mereka tidak sampai hati melukai kawan sendiri, beramai-ramai mereka pun melompat mundur. Dengan demikian Bong Tu Jin dan Hiao Su Sing menjadi seperti tidak mendapat perlawanan, Hukui Ong dan ke-6 jago pengawalnya didesak hingga kalang kabut. Kesempatan itu segera digunakan oleh Tem To Tu untuk melancarkan serangan maut, dalam sekejap saja Giam Hian dan Kodit Hwi yang sedang menghindar Kian kemari itu berturut kena disergap Tem To Tu dan sama roboh binasa. Meski ke-7 jago Hukui Ong itu terhitung jago kelas 1 kalangan hitam, tapi bila dibandingkan Tem To Tu, Bong Tu Jin dan Hiao Su Sing jelas bedanya sangat jauh, apalagi Tem To Tu menyerang dalam keadaan lawan lagi panik, dengan sendirinya anak buah Hukui Ong itu sukar terhindar dari maut. Melihat dua jago pengawalnya gugur, maka Hukui Ong menjadi merah, segera ia berteriak murka. Serang saja, tidak perlu ragu untuk memperlihatkan tekadnya akan menyerang tanpa kenal kesehan, mendadak ia angkat tongkat menghantam bundi kesayangan yang terpegang oleh Hiao Su Sing itu. Jika Hukui Ong sudah kalap tanpa menghiraukan keselamatan bundi kesayangan sendiri, Hiao Su Sing berbalik merasa kasihan terhadap si cantik ketika tongkat Hukui Ong menyambar tiba, cepat ia menarik senjata dan dilemparkan ke samping, lalu ia keluarkan sebuah kipas lempit dan mulai menempur Hukui Ong dengan senjata andalanya ini. Sisa keempat jago pengawal Hukui Ong itu tetap mempunyai rasa setia kawan dan tidak tega melukai Ting Ting Sin yang diperalat lawan sebagai senjata itu, maka mereka masih terus terdesak mundur oleh Bong Tujin. Aduh mendadak Lu Gi Sem menjerit dan roboh menyusul kedua kawannya tadi. Melihat keadaan tersebut Sukia Meng Tau pihak Hukui Ong pasti akan kalah. Namun ia juga terharu oleh rasa setia kawan keempat jago pengawal yang masih tersisa itu. Maka begitu Lu Gi Sem juga dirobohkan, cepat ia berteriak, lekas kalian lari saja, apakah benar kalian juga ingin menjual nyawa bagi Liyong Ikong? mendengar itu, seketika Kotong Leng, Kiong Tian Eng dan Tio Ban San juga menyadari tidak ada harganya menjual nyawa bagi Hukui Ong, tanpa berjanji serentak mereka melompat mundur dan segera kabur dengan cepat. Mimpi pun Hukui Ong tidak menyangka Sai Ho atau Sim Tiong Ho bisa mendadak dan ti haluan, melihat para anak buahnya sudah kabur hampir saja ia pingsan saking gemasnya, sembari menempur Hiau Susing dengan sengit ia pun mencaci meski, Sim Tiong Ho, kamu anjing keparat, dalam hal apa aku bersalah padamu? Mengapa kamu, bilang, mendadak pinggang tertonjok oleh kipas lempit Hiau Susing tubuhnya yang gemuk itu langsung terguling. Namun tonjokan kipas Hiau Susing itu jelas tidak melukai lawan dengan parah, terbukti setelah roboh. Terguling segera Hukui Ong, menggelinding beberapa kali ke sana, lalu melompat bangun dan bermaksud kabur. Tak terduga gerakan Hiau Susing bertiga juga tidak kurang cepatnya, serentak mereka melompat maju dan menghadang di depan Hukui Ong, berbareng mereka pun menyerang seperti sekali hantam ingin membinasakan lawan itu. Dengan Kung Fu Hukui Ong, untuk melawan salah satu di antaranya masih sanggup, tapi kalau Sam Khoai mengerubutnya berbareng, bagainya hanya ada jalan kematian belaka. Pada detik yang menentukan itulah, sekonyong-konyong Hukui Ong angkat sebelah tangannya sambil berteriak, nanti dulu, dengarlah ucapanku serentak Hiau Susing bertiga berhenti menyerang. Hehe, dalam keadaan demikian, memangnya apa yang hendak kau katakan pula jengek Temtotu dengan terkekeh. Air muka Hukui Ong mengunjuk rasa gusar dan juga cemas, ia goyang-goyang tangannya dan berkata, coba kalian lihat, barang apakah ini rupanya dia memegang segulung kecil kertas. Tergetar juga hati Sam Khoai, dengan tegang Temtotu bertanya, yang kau pegang apakah peta pusaka kota emas betul, jawab Hukui Ong seperti mendapat angin. Asalkan kalian menyerang, lebih dulu peta ini akan aku hancurkan, dan kau pun pasti akan mampus tukas Bong Tujin dengan gusar. Hektometer, katakan saja, kalian menginginkan petaku ini atau menghendakinya waku jengek Hukui Ong. Cepat Temtotu menjawab, sudah tentu kami menginginkan peta, untuk apa kami mintanya wamu jika begitu, bila mana aku serahkan peta ini dan, segera kami memberi jalan hidup bagimu, sambung Hiau Susing dengan tertawa. Tidak, ucapan orang semacam Hiau Susing tidak dapat aku percaya kata Hukui Ong. Haha, lantas perkataan siapa yang dapat kau percaya tanya Hiau Susing dengan tertawa. Dia, sahut Hukui Ong sambil menuding Bong Tujin. Apakah yang dikatakan Bong Tujin justru dapat aku percaya? Baik, asalkan kau serahkan petamu itu, aku jamin seujung rambutmu pun takkan kami ganggu, ucap Bong Tujin. Selain itu, ada lagi suatu syaratku, tukas Hukui Ong. Coba katakan dulu, asalkan dapat aku lakukan lalu akan aku terima, ujar Bong Tujin. Dengan mendelik Hukui Ong berucap sekata demi sekata, lebih dulu harus kalian bunuh Saiho atau Sim Tiong Ho, lalu akan aku serahkan peta pusaka ini, tanpa pikir Bong Tujin mengangguk. Katanya, baik, apa susahnya membunuh dia? Coba aku lihat habis berucap, segera ia menubruk ke arah Saiho atau Sim Tiong Ho. Akan tetapi, baru saja bergerak, mendadak ia berhenti pula dengan melengong. Kiranya ia tidak melihat lagi Saiho atau Sim Tiong Ho, sebab entah sejak kapan Su Kiam yang sudah mengeluyur pergi. Bong Tujin berpaling dan bertanya kepada kedua kawannya dengan bingung, hai, kemana perginya? Saiho atau itu keparat, Tem Tocu mencaci maki. Tentu pada waktu kita lengah dan diam-diam, dia merat mengetahui Saiho atau Sim Tiong Ho telah kabur, sungguh gusar Hukui Ong tak terkatakan dengan melotot ia menyapu pandang sekeliling, mendadak ia menudim ke tempat gelap sebelah sana sambil membentak, lihat, itu dia Sam Khoai mengira betul dan sama menoleh, kesempatan itu segera digunakan Hukui Ong untuk melompat secepatnya dan terlepas dari kepungan ketiga lawan tangguh itu. Ketika Sam Khoai mengetahui tertipu sementara itu Hukui Ong sudah berada beberapa meter jauhnya. Dengan kemampuan Hukui Ong, sekali dia lolos dari kepungan, tentu bukan pekerjaan mudah lagi bagi Sam Khoai untuk menyusulnya. Sebab itulah mereka terkejut juga ketika mengetahui lawan sempat kabur. Tentu saja mereka tidak rela menyaksikan orang lolos begitu saja, sambil membentak aneh ketiga orang serentak mengejar secepatnya. Akan tetapi pada saat mereka baru mulai bergerak, tahu-tahu Hukui Ong yang sudah berada beberapa meter di depan sana menjerit ngeri, lalu terlihat tangan kirinya terlepas dari tubuhnya, menyusul darah segar pun munkrat serupa air manjur. Jelas kelihatan tangan kiri Hukui Ong yang sudah berpisah dengan tuannya itu masih menggenggah merat peta pusaka yang diperebutkan orang banyak itu. Hukui Ong sendiri tidak putar balik untuk mengambil tangan kiri yang sudah terkutung dan peta pusaka yang masih tergenggam itu, setelah menjerit ngeri tadi segera ia melompat terlebih cepat ke sana dan menghilang dalam sekejap. Menyusul dari kegelapan di tepi jalan lantas melayang keluar sesosok bayangan hitam. Pada tangan pendatang ini terhunus pedang, ia berjongkok, dengan tenang ia jemput tangan kutung yang ditinggalkan Hukui Ong, di pentangnya jari yang menggenggam merat itu dan diambilnya peta, lalu ia tetap berdiri tegak di situ, sama sekali tiada maksud hendak dan kabur. Sam Khoi bersuara heran dan saling mengedip lalu sering tak merunduk ke depan, dengan cepat mereka kepung perampas peta itu di tengah. Orang yang berhasil memapas kutung tangan kiri Hukui Ong ini ternyata bukan lain daripada Su Kiameng yang menyamar sebagai Sai Hoa Tu Sim Tiong itu. Melihat Sam Khoi mengepung tiba, Kiameng melemparkan pedang yang dipegangnya, katanya dengan tertawa, Jangan tegang, aku pikir antara kita sebenarnya dapat bekerjasama, melihat sikap lawan cukup ramah dan bersahabat, hal ini rada di luar dugaan Sam Khoi, segera Tam To Tu menengus, Sim Tiong Ho, apa maksud ucapanmu, kami tidak paham, Hahaha, aku bilang kita dapat bekerjasama, memangnya apa yang sukar dipahami seru Kiameng dengan terbahak. Bekerjasama bagaimana tanya Tam To Tu. Kiameng mengacungkan peta yang dipegangnya dan berkata dengan tertawa, kita berempat dapat pergi mencari kota emas itu bersama, setelah berhasil, kita bagi sama rata, EHM, saran bagus seru hiau susing dengan terkekeh. Cuma peta pusaka itu kan berada padamu, menurut pendapatmu, supaya aman, siapa kiranya yang wajib menyimpan peta ini, tanya Kiameng. Sudah tentu lebih aman jika berada dalam penyimpanan kami, tukas hiau susing. Bila mana aku serahkan peta ini, apakah kalian mau bekerjasama dengan ku tanya suki ameng? Betul, kata hiau susing. Jika memang begitu maksudmu, asalkan peta kau serahkan, segera kami mengakui satu bagian hak kamu. Su Kiameng di antara ketiga tokoh aneh itu hanya Bong Tujin saja yang dapat pegang janji, maka ia coba berpaling dan tanya Bong Tujin, bagaimana menurut pendapat Tuti yang betul, aku jamin hak kamu, Bong Tujin mengangguk. Segera Kiameng melemparkan peta kepada imam itu, katanya, baik, ambil Bong Tujin tangkap peta itu dan dibentangnya setelah membaca sekejap, wajahnya tampak berseri-seri, katanya peta ini sudah kau lihat belum-belum, jawab Kiameng. Si tua bangka si Leong itu terlalu kikir, ini pula alasanku bekerja sama dengan dia, dan alasan apapula yang membuatmu mau bekerja sama dengan kami, tanya Bong Tujin dengan tertawa. Soalnya saat ini orang yang mengincar kota emas itu terlampau banyak, tutur Su Kiameng. Aku tahu kung fu kalian bertiga sangat tinggi, hanya kalian saja yang mampu membuka jalan ke sana. Inilah alasannya mengapa aku mau bekerja sama dengan kalian, di dunia ini tidak ada orang yang tidak suka diumpak. Tentu saja Sam Khoai sangat senang dipuji tinggi kungfunya. Dengan terbahak Bong Tujin berkata, bagus, memang cuma Sai Ho Atsu saja yang punya pandangan luas. Biarlah kami berjanji akan memberi satu bagian hakmu. Cuma kami pun serupa Leong Ihkong, sebelum tiba di kota emas itu, betapapun kamu tidak boleh melihat peta ini, mengapa tidak boleh tanya Kiameng dengan lagak kecewa dan kurang senang. Konon di tengah hutan belukar di daerah selatan banyak gas racun, sebabnya cuma tabib sakti serupa Sai Ho Atsu dirimu saja yang tidak gentar terhadap gas racun, kata Bong Tujin. Maka bila sekarang sampai kau bakal peta ini, mungkin kami akan kau tinggalkan dan pergi sendiri ke sana. Ah, mana bisa begitu, ujar Kiameng dengan menyengir. Saat ini terlampau banyak orang yang mengincar kota emas itu, betapapun aku tidak dapat mencapai tempat tujuan itu dengan sendirian, tapi bila kami memperlihatkan peta ini padamu, kan tetap dapat kau tinggalkan kami setiba di wilayah selatan sana, ujar Bong Tujin. Jika tetap begitu pendirianmu, biarlah aku tidak membaca peta itu, kata Kiameng. Bong Tujin menyimpan peta pusaka itu dalam bajunya, lalu berucap dengan gembira, Nah, bereslah urusannya. Sekarang kita mencari dulu suatu tempat untuk bermalam, Hiau Susing lantas mengangkat gundik kesayangan Liong Ihkong tadi, ucapnya dengan tertawa tak sabar, Siapa namamu sayangku meski hiatu kelumpuhan si cantik tertutup, namun mulutnya dapat bicara, dengan malu-malu ia menjawab, Hamba bernama Tiohwian, Hah, kamu bernama Tiohwian Hiau Susing menegas. Tampaknya si cantik juga bukan perempuan baik-baik, mungkin juga sudah berpengalaman di dunia hiburan, ia melempar lirikan menggiurkan terhadap Hiau Susing, lalu menjawab dengan tertawa malu, menurut Liong Cheng Chu, katanya tubuh hamba seringan burung walet, yan, seperti hendak terbang, hui, terbawa angin, maka beliau memberikan nama hui yan padaku. Toa ya suka memanggil nama apa terhadap hamba, boleh silakan panggil saja dan hamba pasti menurut saja, Hiau Susing sangat gembira, katanya dengan terbahak, haha, bagus sekali. Sebenarnya siapa namamu semula asalnya hamba bernama Toh Jiuhang tutur si cantik. Hiau Susing melengak Toh Jiuhang, namamu ini seperti bukan nama yang pantas bagi anak gadis keluarga baik-baik, ya, hamba memang orang di Hianglo, rumah hiburan, di kota Tianan, tutur Toh Jiuhang dengan tertawa. Aha, betul, aku ingat, seru Hiau Susing dengan Girang. Kamu memang bunga hiburan kenal di tiangan. Haha, sejak kapan kamu ambil oleh Liong Ihkong musim semi tahun yang lalu, dengan 3.000 tahil perak hamba ditebus oleh Liong Ihkong sejak itu hamba lantas ikut dia, oh, kiranya begitu. Biar aku katakan padamu, si tua bangka Liong Ihkong selain banyak uangnya, dalam hal lain dia boleh dikatakan tidak sanggup. Maka mulai sekarang juga bolahlah kau ikut padaku saja, boleh saja, cuma hamba khawatir, setelah beberapa hari lagi, bisa jadi Toh Aya akan merasa bosan dan meninggalkan diriku. Hiau Susing menjeleng kepala dan berkata, tidak, pasti tidak. Aku Liu Hui bukanlah manusia yang suka pada yang baru dan bosan pada yang lama, baguslah jika begitu, selanjutnya yayarlah hamba ikut Liu To Aya, kata Toh Jiu Hong. Tak tertahan rasa gembira Hiau Susing, tanpa sungkannya kecupi-pisi cantik, lalu Matel, terpejam menarik napas dalam-dalam, nikmatnya serupa ikan mendapat air. Kening Bong Tujin berkerenyit melihat kelakuan kawannya itu, omelnya, Lo Sem, saudara ketiga, tahan sedikit dang Oya, betul, seru Hiau Susing cepat. Kita memang perlu mencari dulu suatu tempat bermalam, Bong Tujin lantas memberi tanda kepada Sai Ho Ato dan segera mendahului berlari ke arah barat daya. Sukya Meng dan Trem To Tu menyusul kencang di belakangnya. Hiau Susing memondong Toh Jiu Hong mengikut paling akhir, dengan enteng dan cepat keempat orang terus berlari ke barat selatan. Hanya sekejap saja sudah lebih 20 li dilalui mereka, ketika mendaki sebuah panjakan bukit, tiba-tiba Bong Tujin yang di depan meninggalkan jalan umum dan memblok ke atas bukit. Lalu berbaring di lareng bukit yang dapat mengintai ke bawah. Trem To Tu dan lain-lain ikut berbaring di situ. Memangnya ada sesuatu yang tidak beresu. Kiam Meng berlagak tidak mengerti. SSST, tidak apa-apa, desis Bong Tujin dengan suara tertahan. Hanya untuk berjaga-jaga saja kalau dikuntit orang, keempat orang berbaring dengan diam dan coba mengintai sejenak di atas bukit, ternyata tiada terdapat penguntit. Sebaliknya menemukan di kejauhan di atas bukit sana ada setitik cahaya lampu. Mereka tahu mungkin tempat sebangsa kelenteng atau rumah berhala lain. Segera mereka berangkat menuju ke arah cahaya lampu itu. Tapi setelah menempuh beberapa ratus meter jauhnya, sesudah dekat baru diketahui cahaya itu bukan sinar lampu, juga tidak ada kelenteng dan sebagainya. Melainkan ada orang menyalakan api unggun di tengah hutan sana. Mereka merasa heran, di tengah musim panas, tengah malam buta pula, mengapa ada orang membuat api unggun di tengah hutan? Merasa ada sesuatu yang ganjil, Sam Khoai tidak mau maju lebih dekat lagi, mereka berhenti di pinggir hutan ketiganya saling memberi isyarat Bong Tujin lantas putar balik ke sana dan sengaja mencaci maki. Keparat, aku kira ada kelenteng di sini, siapa tahu cuma segundukan api, ayolah pergi Tremtotu, Hiau Susing dan Su Kiameng segera ikut putar balik tapi baru saja mereka hendak melangkah, tiba-tiba dari dalam hutan bergema suara tertawa aneh yang menggetar Sukma, hehehe, seratus kali mendengar tidak lebih baik daripada satu kali lihat. Tak tersangka Bong Tujin yang termasuhur juga kabur ketakutan oleh segundukan api unggun, dari suaranya dapat diperkirakan orang itu tentu seorang perempuan setengah tua. Air muka Bong Tujin rada berubah, cepat ia putar balik lagi dan tertawa, haha bagus sekali entah dona. Tua siapa yang sedang menanti kedatanganku di tengah hutan kembali perempuan dalam hutan itu terkekeh dan berkata, jika ingin tahu siapa nyonya besar, boleh silakan masuk kemari tentu segera akan tahu Bong Tujin memang seorang tinggi hati dan tidak mau kalah, tentu saja dia tidak ingin dipandang sebagai penakut, dengan bersih tegang leher segera ia melangkah ke tengah hutan dan berdiri tegak di depan api unggun, bentaknya, ini tuanmu sudah berada di sini, silakan tampil saja seorang perempuan setengah bayar berbaju hitam dengan matu cekung tampak muncul dari balik pohon yang serupa badan halus saja, ucapnya dengan tertawa. Dan masih ada lagi tiga orang mengapa tidak masuk sekalian ini diadatang di tengah seruan ramai itu Tem Toto, Sukya Meng dan Hiau Susing yang memondong Toh Jiu Hang itu pun menyelingap masuk ke dalam hutan. Begitu melihat jelas si perempuan baju hitam, tanpa terasa Hiau Susing lantas berteriak, Aha, lengto aci adanya kau bilang dia siapa? Lo sem tanya Bong Tujin kepada kawannya dengan bingung. Seperti orang sakit kepala, Hiau Susing berkerut kening, jawabnya dengan menyengir, Inilah Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing yang sering aku ceritakan kepada Toa Ko itu, Bong Tujin dan Trem Toto sama terkesiap demi mendengar siapa perempuan baju hitam ini, hati Sukya Meng juga tergetar, pikirnya, bagus sekali kedatangannya. Apakah Toa Su Heng diculik oleh dia atau bukan mungkin sebentar pun dapat diketahui, Ia menyangsikan Su Heng jatuh dalam cengkeraman Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing ini tentunya berdasarkan keterangan Sai Hoa Tusin Tiong Hoa Tempo Hari. Jika di dunia persilatan sekarang hanya Lihun Nyo Nyo dan Sam Bisin Ong saja bisa menggunakan granat tabir asap, maka Leng Jing Jing tentunya tidak terlepas dari prasangka. Apalagi kemunculannya sekarang ini tidak perlu ditanyakan lagi pasti juga ingin berebut peta pusaka, ini pun tidak dapat membuktikan bukan dia yang menculik Gak Sik Lem, sebab kalau Su Hengnya sampai mati pun tidak mau menerangkan di mana letak kota emas itu terpaksa Leng Jing Jing harus ganti sasaran dan berusaha merebut peta pusaka. Karena itulah kemunculan Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing yang namanya saja cukup merontokannya li orang, tentu saja membuat Sam Khoai merasa tidak tentram, sebaliknya membangkitkan semangat Sukya Meng. Terlihat kedua mati Lihun Nyo Nyo yang buram itu berkedip-kedip, dengan tertawarnya ia berkata, Nah, sekarang kalian tentu paham maksud tujuanku mengundang kalian ke sini, bukan tidak, tidak paham, Bong Tsu Jin sengaja berlagak pailon. Lihun Nyo Nyo tertawa, Ia berpaling dan tanya Hiao Su Sing, Apakah kau pun tidak paham? Lihun Nyo Nyo, aku pun tidak paham, Aku katakan terus terang maksudnya besar mengundang kalian ke sini, ialah ingin minta sedekah peta pusaka itu kepada kalian, Hah, sungguh lucu serubong Tsu Jin dengan tergelak. Akulah yang biasanya minta cermat kepada orang, siapa tahu sekarang berbalik ada orang minta sedekah padaku, Ini bukan letusan, Jengek Lihun Nyo Nyo. Kau tahu penghuni Lihun Tsu kami berjumlah lebih seribu orang perempuan cacat, Mereka tidak dapat mencari nafkah, Tapi sehari-hari harus makan. Kalian bertiga adalah manusia yang utuh dan sehat, Tentunya lebih mudah mencari makan, Maka nyonya besar sengaja minta derma kepada kalian, Ini kan masuk akal dan bila kami tidak mati memberi sedekah lantas Bagaimana jawab Bong Tsu Jin dengan tertawa. Ini menandakan kalian tidak punya rasa simpati, Ucap Leng Jing Jing dengan dingin. Dan kau tahu terhadap manusia yang tidak punya rata simpatik, Biasanya ada caraku sendiri untuk menghadapinya, Bagus, memang juga sudah lama aku dengar nama kebesaran Lihun Nyo Nyo, Syukur malam ini dapat bertemu tanpa terduga, Kebetulan dapat aku minta petunjuk padamu, Ucap Bong Tsu Jin. Betul, Tukas Tem Tsu dengan terkekeh. Kabarnya granat tabir asap Leng Tsu Tsu sangat liai, Karena belum pernah lihat, Maka aku tidak mau percaya. Sekarang inilah kesempatan baik untuk mengujinya, Hektometer, granat tabir asap Nyonya mu dengan sendirinya sulit Untuk mengurung ketiga tokoh kosan semacam kalian ini, Jengek Leng Jing Jing. Tapi malam ini Nyonya besar justru mempunyai jimat lain untuk menaklukan kalian sehingga tumbuh sayap pun kalian tidak dapat kabur. Bagus Bong Tsu Jin tertawa keras. Nah, jangan cuma omong kosong belaka, Lekas pertunjukkan jimat andalanmu itu. Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing menunjukkan sekelilingnya dan berucap, Coba kalian lihat, Aku kira jimat yang aku maksudkan sekarang pun sudah aku keluarkan, Serem tak Sam Khoai dan Su Kiameng berpaling dan memandang sekitarnya, Terlihatlah di sekeliling bawah bukit sana api mulai berkobar. Rupanya diam-diam Leng Jing Jing telah memerintahkan anak buahnya menyalakan api sehingga seluruh lereng bukit itu terkurung oleh api. Sama sekali Sam Khoai dan Kiameng tidak menyangka akan tindakan Leng Jing Jing ini, Keruan mereka terperanjat. Dengan gusar bong Tsu Jin menuding Lihun Nyo Nyo dan membentak perempuan keparat, Dengan caramu ini, apakah kau sendiri dapat kabur dengan selamat jangan tegang, Ujar Leng Jing Jing dengan terkekeh-kekeh. Api itu takkan menjalar ke atas bukit. Lantaran kedua matunya besar kehilangan penglihatan sehingga tidak sanggup mengejar dan menangkap musuh, Maka sengaja aku gunakan api untuk mengurung kalian di sini. Ini namanya tutup pintu untuk menangkap maling. Kalian paham tidak seketika timbul hasrat membunuh bong Tsu Jin, Tanyanya dengan menyeringai, Memangnya kau kira dengan kira begini akan dapat merampas peta yang aku pegang ini tentu saja, Leng Jing Jing mengangguk tertawa. Jika malingnya sudah terkurung dalam rumah, Mustahil tidak dapat ditangkap mendadak bong Tsu Jin memanjang maju, Sebelah tangan terus menebas muka perempuan buta itu sambil membentak. Baik, boleh kita coba-coba dulu bilang, Tiba-tiba terdengar suara letusan dan bergema tepat di depan Lihun Nyo Nyo, Dalam sekejap dari atas tanah lantas timbul asap tebal sehingga bayangan tubuh perempuan buta itu teraling-aling dengan ketat. Inilah tanda pengenal Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing. Setiap kali dia bergebrak dengan orang tentu dia meledakan dulu granat tabir asap agar lawan juga meneraba dalam kegelapan seperti dia. Dengan demikian baru dia anggap adil. Padahal, yang menarik keuntungan dengan sendirinya adalah dia. Ketika tebasan tangan bong Tsu Jin dilontarkan dan mendadak merasa pihak lawan sudah tidak berada di tempat semula, Tentu saja ia terkejut dan cepat menarik kembali serangannya serta menyurut mundur. Belang-belang-belang dalam sekejap terdengar empat kali suara letusan granat tabir asap seketika seluruh bukit tertutup oleh asap tebal dan gelap. Loto A, engkau tidak apa-apa bukan tanya Tem Tsu dalam kegelapan. Tidak apa-apa, jawab bong Tsu Jin. Jangan bersuara, seru hiau susing. Jika bersuara tentu akan diaduh keruan bong Tsu Jin terkejut. Cepat ia tanya. Hei, lo sem, kenapa? Belum lenyap suaranya, sekonyong-konyong terdengar angin keras menyambar tiba dari sebelah kiri. Biarpun tinggi ilmu silatnya, namun tidak biasa bertempur dalam kegelapan. Cepat ia menangkis dengan suatu pukulan keras sembari menggeser ke samping kanan. Tak terduga kepandayan Leng Jing Jing mendengarkan suara angin untuk menentukan posisi lawan memang lebih mahir daripada orang lain. Baru saja bong Tsu Jin berdiri tegak, tahu-tahu perempuan buta itu sudah memburu tiba pula dan hendak mencengkeramnya. Dalam kegelapan asap tebal bong Tsu Jin hanya tahu lawan sedang menyerang, tapi tidak jelas bagian mana yang diarah. Ia tidak berani sembarangan menangkis, terpaksa ia menyurut mundur lagi. Siapa tahu, baru dua-tiga langkah, mendadak punggungnya menumbuk sebatang pohon. Untung tidak keras benturan itu, cepat ia berputar ke belakang pohon dan berjongkok di situ serta tidak berani sembarang bergerak lagi. Terdengar lihun Nyo Nyo tertawa terkekeh dekat di depannya sembari berkata, Hei, bong Tsu Jin dimanakah hengkau bong Tsu Jin diam saja, bernapas keras pun tidak berani. Hihi, bagaimana kamu ini Leng Jing Jing terkekeh geli. Kabarnya kamu bong Tsu Jin ini seorang tokoh yang latah dan tinggi hati, mengapa malam ini kamu berbuat seperti kura-kura yang suka menyembunyikan kepala saking gemasnya. Bong Tsu Jin mencaci maki perempuan keparat, jika berani jangan pakai, bilang, belum habis ucapannya, sekonyong-konyong suatu arus tenaga pukulan menghantam batang pohon tempat sembunyinya itu sehingga pohon itu bergetar hebat. Terima kasih telah menonton!